PEMBICARA 1 Dia tidak percaya dengan semua yang dia dengar, dia benar-benar baru tahu kebenaran yang diungkapkan Dianra ini Dan asal kakak tahu, hiksiks sampai akhir hayatnya, mama kakak meminta Kak Will yang melindungi kakak Supaya kakak tidak menjadi monster seperti papa kalian Wah, kasian Kak Will, kasian dia memiliki adik yang buruk seperti Kak Joel Tangis Dianra dalam pelukan suaminya Sayang, sudahlah kau melakukan hal yang benar, jangan menangis lagi Ucap David sambil menepuk punggung istrinya Hiksiks, kak kita harus cepat menemukan kak Bella, dia sudah meminta maaf padaku Hubungan kami sudah sangat baik, kak Bella jangan sampai dia kenapa-napa kak Pintah Dianra dengan menangis Tenanglah kita akan segera cari dia, ucap David Hiksiks, orang bodoh itu memang tak bisa diandalkan, dia terlalu mudah salah paham Kasian Kak William Ucap Dianra sambil mengintip Joel yang hanya diam dengan tatapan kosong Kak, kenapa dia hanya diam saja pada serangan jantung, bisik Dianra yang membuat David malah heran Kau? Kau pura-pura ya? Ucap David pelan dan dia mendapat senyuman jahil dari istrinya Hanya ini caranya, aku harus membuat drama agar dia sadar kesalahannya Jika hanya bicara seperti biasa, dia tak akan paham Hei, bisik Dianra Sayang, kau membuatku khawatir Ucap David Maaf, cicit Dianra dengan suara pelan seperti anak kecil David hanya menggeleng-gelengkan kepalanya heran dengan istrinya itu, sungguh di luar dugaan Aku-aku akan membantu dan dimana William sekarang? Ucap Joel Mendengar lampu hijau dari Joel membuat Dianra tersenyum semeringah Dia melepaskan pelukan dari David Sebentar ya kak Bisik wanita itu sambil mengedipkan mata Astaga, apa yang akan dilakukannya lagi? Gumam David Puk, nak menantu papa jelmaan si cerewet itu? Hah? Bisik Aiden sambil melirak Luna yang baru bergabung dengan mereka Apakah mau membicarakan kuku kak? Ucap Luna yang tiba-tiba sudah berdiri di belakang Aiden dan David dengan wajah menyeramkan seperti mak lampir Hei, maaf Ucap Aiden sambil nyenggir kuda Dianra mendekati Joel sambil menangis lagi Kak Joel, Kak William sekarang sekarat Kak William di rumah sakit sekarang, cepat temui dia Kak Arnold sedang memeriksanya saat ini Hiks-hiks, tangis Dian dengan dramanya Joy, Repa, Sean, dan David terbelalak Dengan kemampuan akting wanita itu benar-benar ahli Sepertinya dia sudah bisa diberi penghargaan untuk mendapatkan satu piala Oscar Apa? Kakakku di rumah sakit Kenapa bisa? Sial, kenapa aku tidak mengawasinya sampai pulang tadi? Ucap Joel panik Disinilah mereka melihat sifat asli Joel Meskipun dia marah dan tidak mengakui kakaknya dia masih memiliki rasa sayang di hatinya Dia dihajar para penjahat yang menculik kak Bella Kak William sedang kritis sekarang kak Hiks-hiks, cepat temui dia Ucap Dianra Sambil menangis sedih Baik, aku akan segera ke sana Bisa tunjukkan tempatnya? Tanya Joel Ayo kutunjukkan tempatnya Ucap Dianra dengan senyum kemenangan karena telah berhasil membujuk Joel Kret, Dianra menarik lengan suaminya Kami permisi sebentar semuanya Ucap Dianra seraya mengedipkan matanya pada mereka Mereka semua tercengang dengan Dianra Tak ada yang menyangka kalau wanita itu bisa melakukan hal seperti tadi Apalagi saat melihat aksi Dianra yang membukul wajah Joy Dan menarik pria itu lalu mengempaskannya ke atas lantai Seperti melemparkan karung beras Wah, dapet tenaga dari mana dia itu Besan? Celuk-tuk Mika sambil geleng-geleng kepala melihat Dianra yang menarik kedua Orang pria itu keluar rumah Aku saja terkejut Mika Aku tak pernah melihatnya seperti itu Dia itu anak yang penuh dengan kejutan Ucap Alena Hmm ya, tapi sepertinya kita perlu membahas mengenai orang yang sama Leader Dark Horse Ucap Gamma yang membuat Luna terbelalak karena dia belum mendengar semua percakapan mereka tadi Apa sayang? Dark Horse Ucap Luna Ya, organisasi itu masih berdiri Kita bisa menemukan penculik Alparo dan menghukumnya sekarang Ucap Gamma dengan tatapan tajam dan menyeramkan 20 tahun lalu dia sudah membasmi organisasi itu Namun penculik putra terakhir mereka tidak ditemukan waktu itu sampai saat ini Anakku Jadi maksudmu Bella diculik di mal itu Tiger lemah William yang terkuat diantara anggota kelompoknya Sayang, dan menyeramkan Ucap David Itu, itu kan karena kamu yang mulai kamu bilangin kakak bodoh ya kakak marah dong Ejek Joel Jika kakak lemah Oh, kita lihat saja Tuhan Joel Semua ini cepat berlalu Aku ingin tidur menyenyak Wah, aku lelah Aku mau makan seafood Makan sate khas Indonesia Makan fetusin Ah, aku mau makan ikan guram goreng Wah, aku mau cepatlah berlalu Batin diantara yang sebenarnya cukup lelah secara fisikis dan fisik Dan lapar di perut Akanku pastikan mereka semua mengikuti permainanku Batin Joel Terima kasih telah menonton